Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dapur Mama Eri Di video kali ini saya membuat roti strawberry Seperti yang teman-teman lihat ini rotinya cantik banget Ini sangat cocok untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box ya Jadi bagi teman-teman yang mau tau gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Bahan dan cara membuat Pertama kita buat dulu adonan rotinya Di sini saya sudah menyiapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi Tambahkan 3 sendok makan gula pasir 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok teh ragi instan 1 buah kuning telur 125 ml air dingin dari kulkas Kalau teman-teman mau menggunakan susu cair itu juga boleh Silahkan Selanjutnya ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata Agar lebih mudah Ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan Ini tangan saya sudah bersih ya Kita aduk sampai menjadi sebuah adonan yang menggumpal Nah kira-kira sampai seperti ini ya Selanjutnya tambahkan 25 gram margarin dan setengah sendok teh garam Saya juga menambahkan setengah sendok teh SP Kalau teman-teman tidak mau menggunakan SP bisa diganti menggunakan setengah sendok teh bread improver ya Kemudian ini kita aduk kembali sampai margarin tercampur rata Selanjutnya ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Kita mixer sampai adonan menjadi kalis elastis ya Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung Dan jangan lupa subscribe channel youtube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya Terima kasih Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit Kemudian kita cek kekalisan adonan Apabila kita bentangkan dan adonan sudah tidak mudah sobek Ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya Selanjutnya ini kita bulatkan Tutup menggunakan plastik atau kain bersih Dan kita istirahatkan kurang lebih selama 60 menit Atau sampai mengembang 2 kali lipat ya Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 60 menit Adonan sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian kita kempiskan adonan Siapkan alas kerja Dan ini kita ulen sebentar Kira-kira selama 30 detik Ini bertujuan agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar Selanjutnya ini langsung kita bagi menjadi 10 bagian Ini belah ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 50 gram ya Selanjutnya ini langsung kita bulatkan Nah ini bisa kita rounding seperti ini Pastikan permukaannya halus dan mulus ya Oke kita lakukan sampai semuanya selesai Selanjutnya kita siapkan cup Saya menggunakan cup dengan diameter 7 cm ya Selanjutnya ambil adonan yang pertama Kemudian kita pipihkan Kita pipihkan sesuai dengan ukuran cup yang akan kita pakai ya Kemudian langsung kita masukkan ke dalam cup Ambil adonan yang kedua Sama seperti tadi Kita pipihkan menggunakan rolling pin Ini kita pipihkan sesuai dengan ukuran cup yang akan kita pakai ya Dan lanjut kita langsung masukkan ke dalam cup Lakukan sampai semua adonan selesai ya Selanjutnya istirahatkan adonan kurang lebih selama 15 menit Atau sampai mengembang 3 per 4 bagian cup ya Nah ini sudah saya istirahatkan kurang lebih selama 15 menit Kemudian kita mau cetak untuk bagian tengahnya Saya menggunakan botol esen yang saya celupkan ke dalam tepung ya Kemudian kita tekan aja seperti ini Oke ini kita lakukan sampai semua selesai Dan untuk bagian bawahnya Ini saya tusuk-tusuk menggunakan garpu Ini bertujuan agar nanti adonannya tidak mengembang ya Dan langsung kita isi menggunakan selai Saya menggunakan selai strawberry ya Kalau teman-teman mau menggunakan selai yang lain boleh Silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing Dan seperti biasa sebelum di oven Ini langsung saya oles permukaannya menggunakan susu cair Kalau tidak ada susu cair Teman-teman bisa menggunakan susu bubuk yang dilarutkan menggunakan air ya Agar lebih cantik ini mau saya taburi menggunakan sedikit biji wijen Ini biji wijennya sudah saya sangrai sebelumnya ya Nah kita taburkan seperti ini Dan ini siap kita oven ya Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah Kita panggang selama 15 sampai 20 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya Jalan 20 menit ini permukaan roti sudah berwarna kecoklatan Ini bisa kita angkat Dan keluar dari oven ini langsung kita oles menggunakan margarin Agar permukaannya tidak keras ya Nah bisa teman-teman lihat ini setelah dioles margarin Langsung berubah menjadi glowing dan cantik banget ya Oke sekian resep dari saya Silahkan dicoba di rumah Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum